Saudara industri perbankan dinilai jadi salah satu industri yang dianggap bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi tahun ini. Tapi kesambilan ekonomi masih belum membaik, jadi tentu banyak tantangan dan kendala. Bagaimana sektor perbankan menjawab tantangan itu? Saudara bersama saya, Presiden Direktur OCBC INSP, Parwati Suryodaya. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak Riri, bagaimana? Baik juga Ibu, kita bicara tantangan ini. Apa strategi OCBC INSP tahun ini? Kalau ada tantangan pasti ada peluang ya. Jadi kalau kami melihat peluangnya masih cukup besar, tantangannya juga ada. Tantangan yang utama adalah kredit risiko masih cukup tinggi, walaupun sudah membaik dibandingkan tahun lalu. Dan tentunya tantangan di tahun pilkada, di tahun politik masih juga ada tantangannya. Tapi di situ pun kita melihat peluang yang cukup banyak ya. Kita lihat ekonomi yang harusnya tidak memburuk lagi, tapi mulai membaik. Dan kita juga melihatkan pertumbuhan GDP-nya pun lebih baik. Di akhir tahun 2017, jadi kita melihatnya cukup ada peluang. Ada strategi yang berbeda Bu di tahun politik? Mungkin ada sektor yang sekarang mulai dilirik oleh OCBC INSP? Jadi memang ini bukan hanya karena di tahun politik ya. Tapi memang kami melihat peluang ini semenjak waktu ada setelah tax amnesty. Dan adanya Automatic Exchange of Information, pertukaran data otomatis. Di mana transparansi menjadi terbuka mendunia. Artinya apa? Kedepannya para pemilik dana itu akan bisa menempatkan lebih transparan di manapun juga. Ujung-ujungnya apa? Pemilik dana akan mencari tempat di mana risk and return-nya adalah yang terbaik. Jadi bukan hanya di mananya saja, tapi risk and return-nya. Nah untuk itu kami melihat peluang yang luar biasa. Itu bisa memberikan nilai tambah yang luar biasa. Untuk kami menyasar target pasar si affluent segment ya. Jadi menengah ke atas. Jadi harapan kami, kami bisa dengan target pasar yang baru ini. Agar dana-dana itu betah di Indonesia. Dan bahkan mungkin menarik dana yang ada dari luar negeri ke Indonesia. Jadi sempat bicara soal kredit. Nah kalau kita bicara kredit sebenarnya ini kan mulai bermunculan nih Bu. Ada yang namanya sekarang fintech. Itu jadi salah satu penghambat nggak sih Bu bisa kita katakan seperti itu. Apalagi kan fintech orang gampang sekali tinggal dari handphone bisa dapat kredit. Kalau kita lihat fintech itu memang sekarang dia lebih fokus kepada segmen mikro dan small ya. Jadi yang lebih kredit kecil retail lah. Dimana kalau kita melihat peluangnya memang sangat besar. Jadi koperbankan sendiri sekarang pun tidak cukup untuk bisa melayani kebutuhannya. Jadi kalau kami melihat bahkan menjadi paduan yang baik gitu ya. Kita bisa saling bersinergi bagaimana bisa intensifikasi ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke. Berarti porsi dari UKM tadi apakah OSI desainnya sped terbut? Rasanya tidak karena kalau kita lihat porsinya cukup beda. Kami lebih menyasar kepada UKM yang relatif menengah besar kalau untuk ukuran fintech ini ya. Oke. Jadi mereka kan lebih ukurannya sampai ratusan juta dan sebagainya. Ini porsi yang buat kami pun selama ini agak sulit untuk melayaninya. Jadi saling mengisi. Saling mengisi. Nah kita bicara lagi soal digital. Nah ini juga digital tadi fintech ada yang. Pokoknya semua sekarang sudah pakai handphone Bu bisa dikatakan seperti itu kan. Nah apa NISP mulai mencari atau melihat ada strategi seperti apa nih untuk bisa masuk ke dalam dunia digital saat ini? Jadi memang dunia digital melayani nasabah dengan digital sudah wajib kudu. Jadi sekarang kami pun ada meluncurkan produk namanya One Mobile. Jadi ibaratnya kami ingin nasabah itu seolah punya cabang-bang di kantongnya atau di dompetnya dalam bentuk handphone tadi. Mau cek saldo? Jangan ditanya. Lengkap semua. Raksadananya pun semua ada semua. Kemudian mau buka rekening? Bisa juga. Mau transfer? Transfer ke banyak pihak? Bisa juga. Keluar bank? Instan. Di dalam bank sendiri? Juga bisa. Kemudian mau beli apa? Mau beli pulsa? Mau melakukan pembayaran? Itu semua bisa dilakukan dari handphone. Jadi benar-benar kami harapkan nasabah nanti ke depannya dengan tanpa hadir ke kantor cabang kami pun bisa melakukan semua transaksi tersebut secara digital. Apakah dengan strategi itu sudah terbukti bisa menambah nasabah di bank NISP? Tahapan. Jadi bertahap. Ini kan memang akan tentu menyasar kepada market yang tertentu ya. Yang sangat digital savvy ya. Jadi para milenial dan sebagainya. Nah itu kami lihat ya ada tahapannya lah. Kami pun akan terus upayakan supaya bisa terus meningkat. Bu tapi mungkin untuk mereka-mereka nasabah yang menengah ke atas tidak terlalu melihat aduh ini ada beban biaya tambahan nih untuk bank. Dari OJK, dari LPS ini ada beban biaya tambahan. Nah apakah itu pada akhirnya bagaimana strateginya Bu? Karena beban biaya meskipun sebenarnya kecil tapi kan menjadi salah satu yang juga akhirnya jadi kendala ataupun tantangan. Saya kata-kata seperti itu. Apakah itu jadi akhirnya nanti nasabah lagi yang akan dibebankan? Semua biaya pasti ujung-ujungnya pasti harus kena sabah ya. Tapi kan biar bagaimanapun juga ada kontrolnya. Jadi ya itu kompetisi. Bagaimana kita dibandingkan dengan bank lain. Tentunya kami harapkan juga para regulator, pemerintah pun bisa menjaga premi-premi tersebut dengan kompetitif lah ya. Nah contohnya kalau biaya premi LPS, kalau tidak salah di kita itu kan 0,2 persen misalnya. Tapi negara lain harus kita bandingkan. Kalau kita salah di Singapura itu 0,02. Jadi sepersepuluhnya. Di Hongkong dari 0,01 sampai 0,05 yang tertinggi. Sama jadi jauh di bawah kita gitu loh. Nah kami harapan juga ini bisa membuat, dicari lah level yang tepat agar. Bahkan Indonesia bisa kompetitif. Jadi emang terlalu berat ya Bu? Sebetulnya kan kalau bilang premi, ya ada premi OJK, ada premi LPS. Jangan ditambah lagi yang pasti. Kami pun menyadari ada hal-hal yang dibutuhkan ya. Kalau terlalu berat ya kami juga melihat bahwa memang margin Indonesia masih cukup tinggi. Jadi kami pun sebagai perbankan tetap harus memastikan yang namanya cost to income ratio baik, efisiensi bagus, produktivitas tinggi. Nah terlalu harapannya ya jangan ditambah lagi. Alain itu juga ada kampanye yang sedang digaungkan oleh Bank Indonesia itu adalah cashless society. Sepertinya NISP belum mencoba mencuil kue itu? Oke. Terus sekarang untuk license e-money kami masih dalam proses. Sudah beberapa tahun ini masih dalam proses di regulator. Nah peran kami, kami melihat bukan hanya dari e-money-nya saja. Bukan hanya mencuil dari e-money-nya saja tapi bagaimana tadi solusi digital. Jadi kami pun mengencourage nasabah bisnis, nasabah yang menengah ke atas pun agar bertransaksi itu menggunakan digital. Tahun ini belum ada? NISP belum akan mengambil? Oh kami sangat mengharapkan bisa disetuju ya tahun ini. Targetnya tahun ini Bu? Dari OJK sudah dapat approval-nya tapi dari Bank Indonesia masih menunggu. Oke. Jadi sudah ditargetkan kapan Bu? Harapannya setahun ini. Tetap tahun ini? Harap tahun ini. Terima kasih banyak Ibu Parwati untuk waktunya. Makasih Mbak Riri. Semoga peluang ya Rili Latoran diubukan kendala. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.